By the way, pasti kalian udah tau, resolusi, resolusi tuh apa sih? Dan emangnya sepenting gitu? Ya, pasti sebabnya penting, semua layar HP kalian tuh pasti punya resolusi Nah, tapi mungkin dari benar kalian tuh bakal ada yang nanya Biasanya Apple Player atau Content Creator tuh biasanya pakenya iPhone Dan pasti di pikiran kalian, wah iPhone-nya bagus banget pasti resolusinya Layarnya enak banget, padahal nggak cuma resolusi doang Ada juga yang mendewakan iPad, layar iPad enak, gede, layarnya kotak Dan beberapa alasan lainnya, padahal enaknya di HP tuh nggak cuma di resolusi doang Ada banyak banget lah, dari body, kadang-kadang ada HP yang kotak kayak Sony Atau HP Samsung kemarin yang dimainin di MPL Karena bobotnya, respon time, dan yang penting touch sampling rate Ini beda sama refresh rate atau FPS di HP kalian FPS itu 120, tapi kalau touch sampling rate di HP kalian tuh kecil Percuma juga, HP kalian kentang-kentang juga, delay parah Kayak gini Apaan coba nih ROG, beras HP badut? Ya, kadang-kadang ada bug kayak gitu Tapi gue nggak bakal bahas itu, gue bakalan bahas rasio layar Di berbagai device, banyak banget resolusi-resolusi yang ada gitu Contohnya di iPad 2022 Resolusi 1640 x 2380 Perbandingannya 9 per 16 Apakah itu ngebuat otak mindset kalian merasa enak? Nggak, nggak juga Banyak juga kelebihan dan kekurangannya Tapi kalau untuk ngebahas Mobile Legends Menurut gue, emang enak banget View angel dari kanan, kiri, atas, bawah Itu bener-bener pas banget Buat yang butuh sama cocok banget deh, buat main di iPad Contohnya temen kalian tuh lagi tartal Dan kalian sebagai XP laner Kalian cuma asik di lane kalian Tapi apinya kalian cuma main Mobile Legends doang Dan spek yang kayak gini Tentunya ya kalian nggak cuma main Mobile Legends doang Tapi mungkin dari kalian ada yang pengen jadi streamer pake iPad ini Coba kalian pikirin lagi Karena udah banyak juga content creator Yang udah jarang banget pake iPad Kecuali streamer FB Yang kadang-kadang layarnya itu dipaksain jadi kotak Aneh banget Dan coba pikirin lagi kalo misalnya pengen jadi streamer Rata-rata yang nonton itu pake layar HP loh Bukan layar kotak, jadi kayak aneh Tapi kalo udah main Mobile Legends Contohnya gue pake Varsa ini Semua keliatan jelas Beda dengan layar yang sekarang Yang memanjang atas bawah Itu kayak buta map Sering banget kecidup dari bawah Atau tiba-tiba musuh ngeflank Itu sering banget terjadi Menurut gue buat main Mobile Legends Emang resolusi layar iPad ini Terlalu OP banget Intinya tuh dikelimbahan sama kekurangan lah Kedua resolusi HP lawas HP yang keluarnya 2017 ke bawah Atau 2015 gitu lah Bukan HP-HP sekarang yang memanjang ke atas sama bawah Dan banyak juga platform yang ngerekomendasiin Buat pake resolusi segini Yaitu resolusi dengan rasio 16 banding 9 Gue jadi inget pake Redmi Note 4 HP dengan rasio layar terbalik sampe sekarang Yaitu 16 banding 9 Bahkan untuk video sekarang aja tuh Masih pake rasio segitu Untuk main Mobile Legends Ini cukup seimbang banget Tanang kiri agak luas Atas luas Tapi bawahnya emang masih kurang Menurut gue Masih lebih enak iPad Kadang-kadang masih bisa di-flank sama Hero-hero yang loncat-loncat Susah banget buat kita yang buta map Dan yang terakhir Layar HP kekinian HP pejaman sekarang tuh Memanjang atas bawah lah Ya karena udah keterbiasaan Karena semuanya tuh ada keterbiasaan Dan ini juga ada beberapa kelebihan Kekurangannya loh Pertama mungkin untuk main Mobile Legends Map di kanan kiri itu bakalan luas banget kan Bahkan masih ada blink spot yang bisa kita lihat Contohnya di sudut sebelah kanan atau sebelah kiri Tapi yang gak enaknya tuh Yaitu di sebelah atas Apalagi sebelah bawah Kadang-kadang musuh nge-flank itu dari bawah kita cuy Dan itu gak enak banget Apalagi kalau main Varsa Ngebantu tim kita tuh harus lebih deket lagi Karena kita gak bisa ngeliat di bawah cuy Dan ini gampang banget buat musuh nge-gapai kita Musuh nge-ciduk dari belakang tuh Berasa kayak gak bisa kabur Apalagi pake hero-hero yang ultinya itu Cukup jauh banget Kayak Varsa ini Kadang-kadang untuk nge-ulti Dan ngebantu tim kita di V Angel bawah Itu harus gerakin kamera dulu Tapi enaknya di rasio HP jaman sekarang itu Atau memanjang ke atas dan ke bawah Ketika nonton film nih Film-film bioskop Biasanya akan memanjang Dan itu enak banget Luas banget Beda sama rasio HP lawas Ataupun iPad Sudah benar jauh itu Menurut kalian rasio HP mana HP lawaskah Atau iPad Atau HP-HP jaman sekarang Yang menurut kalian lebih enak Buat main Mobile Legends Kalau menurut gue ya tetep Semakin berkembangan jaman Ya kalian ikutin aja Dan itu hanyalah keterbiasaan belaka Jangan lupa like, share, share, dan subscribe